Hai, saya Alvin Mohana Saya Wina Bisset Kembali lagi bersama kami di Masak.TV Oke, saya masih bersama Mbak Wina Bisset Jadi sekarang ingin membuat apa? Nah, kali ini saya mau buat kue basah, kue lumpur Sekarang kita tunjukkan ya, pertama kita siapkan kentangnya Jadi kentangnya kita kupas, potong dadu kecil-kecil Dan rebus Terus habis itu sekarang yang berikutnya kita lelehkan mentega Oke Jadi saya pakai mentega Dilelehkan Nah ini saya sediakan tepung, 175 gram Yup Tepungnya tepung apa nih? Medium, soft, hard? Bisa soft atau medium It doesn't matter Terus kita ayak Oke, yang berikutnya kita masukkan telurnya Jadi telurnya kita pecahkan dulu Terus mungkin kita bisa panasin sedikit Si kentang Jadi kalau kunci dari mash kentang itu pastikan dia benar-benar panas Karena kalau dia udah agak dingin dia jadi keras ya? Benar gak sih? Benar gak sih? Benar gak sih? Nah ini dicampur aja Terus ini gula, ini 175 gram Yang berikutnya saya mau masukkan menteganya, tadi udah dilahirin Nah kita bisa lihat disini kan udah mendidih ya Kalau udah mendidih kita bisa tiriskan sekarang Kentangnya ini sebanyak 500 gram Jadi setengah kilo Kita mash Nah ini kalau yang namanya kue lumpur itu kita pakai santan Nah ini santannya sebanyak 350 ml Nah kalau udah kayak gini udah kita campur aja nih kentangnya ya Masuk aja nih Oke, jadi sekarang kita mix ya Mix Nah ini udah kecampur ya Kayak gini adonannya Ya Masak-masak sedikit gak apa-apa ya Terus abis itu kita siapin pengorengannya Pengorengannya kayak gini Bisa tolong Oke, si pancinya seperti itu ya Ini gue pindahannya Pak ya? Iya Oke, berarti apinya yang paling kecil Yang paling kecil Oke Siap, paling kecil Supaya rata Nah nanti kalau udah panas Baru kita olesin dengan mentega Ini mentega yang kita pakai itu mentega tawar ya Tapi kalau di rumah misalnya gak ada mentega pakai margarin juga boleh Minyak? Kalau buat olesan doang? Boleh kalau minyak buat olesan Nah ini jadi saya pakai Ini kan udah panas Ini saya pakai apa ini namanya senok es Iya Kita tuang Kalian bisa buat nak kering ya Iya Nah kalau udah kayak gini mungkin bisa dicemplungin Masa dicemplungin aja Oh ini sekarang ya? Sekarang Enggak nanti ya? Enggak Kita tutup Nah kita tunggu kira-kira 10 menit sampai dia matang Matang Jadi ini udah matang Sudah ya? Ya Kita bisa matikan Nantinya bisa kelihatan ya kalau misalnya kue lumpur tuh atasnya udah gak lembek Berarti dia udah matang Nah ini sebenarnya total nih gue cuma bikin kayak setengah jam kurang gak sih Makita? Iya Kalau gak pakai ngobrol ya Iya Sengah jam kurang ini udah jadi Cepet banget It's so easy Kue lumpurnya enak banget Asli ini kayak yang gue beli di pasar kue Pokoknya thank you Mbak Wina udah mau sharing tentang si kue lumpur ini sama kita Dan jangan lupa lo tontonin semua video kita sama sosial medianya lo ikutin Sama kalau mau tanya-tanya langsung Mbak Wina ada ya Instagramnya Tinggal di follow aja di bawah Dan yang penting tetap di Masak.TV Jangan lupa like, share dan subscribe ya